Hari Jumat, tanggal 13 November, tiba-tiba dari markas grup 2 Kopassus keluar sepasukan prajurit. Dengan berpakaian loreng dan pakai baret merah khasnya, para prajurit pasukan khusus ini langsung bergerak keluar markas. Beberapa prajurit pun langsung memberhentikan para warga yang lewat sekitar markas, yang lainnya bergerak ke seputar area markas. Ternyata mereka para prajurit elit ini bukan hendak men-sweeping warga karena ada masalah. Namun, bergeraknya para prajurit baret merah ini merupakan bagian dari program Jumat Berkah. Sebuah kegiatan sosial yang rutin dilakukan grup 2 Kopassus setiap hari Jumat. Seperti diketahui, grup 2 Kopassus ini bermarkas di kandang menjangan Kertasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut pasibaksi TNI Staff Teritorial Grup 2 Kopassus Kapten Infanteri Daryono, setiap Jumat grup 2 Kopassus selalu melaksanakan program Jumat Berkah. Program Jumat Berkah adalah program sosial yang membagikan 110 nasi kota kepada masyarakat kurang mampu di seputaran Kertasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kapten Daryono menambahkan program Jumat Berkah yang dilaksanakan merupakan wujud kepedulian grup 2 Kopassus untuk berbagi kepada warga, sekaligus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu akibat dampak pandemi COVID-19. Sementara itu, salah satu seorang warga setempat mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota grup 2 Kopassus yang memberikan nasi kota. Agus Supriatna melaporkan